Priscil ngerti otomotif Priscil gak tau apa-apa tentang mobil, tentang mesin Pokoknya saya akan berpikir Halo nama saya Priscilia Biasa dipanggil sisil Saya bekerja di Rise and Shine Dental Care Sumarekon Bekasi Itu juga awalnya karena pada tanggal 5 Januari 2015 Saya joinan sama temen saya Maurit Itu kami bersama-sama ngebangun ini Itu juga awalnya karena sama-sama sehobi Suka minimoris, terus suka juga traveling Jadi bisa servisi misi, terus yaudah kita memutuskan untuk bangun klinik ini Sehari-hari saya PP dari rumah ke klinik itu pake MOC Tahun 1994 Dia tipenya yang tipe Australia Terus juga speknya 1300cc Biasanya saya sih sering menyebutnya MOC Awalnya suka sama mobil, sebenernya gak suka-suka banget sih awalnya Soalnya anak kecil dibawa sama papanya Sering ke acara club lah Atau ke bengkel, dikenalin semua orang-orang bengkel Nih bengkel lah papa nih Terus kenalin om-om ini Terus banyak ketemu sama orang-orang baru itu ya di club Apalagi ya Jalan beriringnya waktu Terus kan juga mulai belajar nyetir nih ceritanya Terus karena papa termasuk yang Yaudah kamu boleh coba belajar nyetir Dicobalah pake MOC ini Inilah pertama kali Saya jatuh cinta sama MOC Dari situ terus udah mulai sedikit-sedikit Mulai bisa nyaman Mulai bisa ngendaliin tau posisi-posisinya ya Terus baru deh papa mulai ngepercayain Saya buat bawa MOC ini ke tempat kuliah Waktu itu kuliah di Bandung Punya sebelumnya, sebelum MOC ini Saya punya Mini Moris MK1 Itu sering saya sebutnya Pinky Karena warnanya Pink Awalnya saya punya Mini Moris ini Dari SD Dari situ juga mama sering kumpul-kumpul Sama anggota club yang lain Nah dari situ Terus mama jadinya ngeliat Di club itu ada yang Orang-orang yang punya Mini MOC Jadi mama penasaran pengen punya Terus oke kata papa Oke coba kita cari ya Terus ternyata gak lama dapet sih Tapi dapetnya kayak di suatu daerah gitu Terus kondisinya masih jadi kayak kandang ayam Karena posisinya dia bentuknya kayak Bak gitu ya Karena ini bener-bener keinginannya mama banget Jadi ya pastinya papa juga Intuh banget ke ini gitu Kira-kira kalo gak salah jadinya itu Di Januari 2012 Itu pertama kali MOC Jadi Jadi kalo pikirnya sebenernya sayang juga sih Maksudnya kayak Mama yang begitu keinginan Pengen punya MOC Tapi beliaunya sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu Kenapa lebih sering pake MOC Karena dia lebih leluasa sih Jadi lebih nyaman Posisinya dia juga lebih tinggi Dibandingnya MK1 Mau jalan lewat mana Lewatin aja Lubang kayak apa Lewatin aja Kayak senyaman itu Seenak itu bawa MOC Kelihatan gagahnya Lebih keliatan kerennya gitu Jadi mau bawa mobil lain Cuma gak pede sebenernya Mau bawa mobil Yang city car gitu-gitu Cuma ditanyain Orang-orang kalo nanya Ya udah bawa nih mobil Lu bisa nyetir Enggak deh Gue cuma mau bawanya Cuma kalo gak MOC Atau MK1 Jadi di tahun 2018 Bulan Agustus Jakarta Morris Club Mereka sih Untuk garis besarnya Mereka tournya ke Jogja sih Nah di Jogja itu Kurang lebih 2 harian deh Nah kita Ada beberapa orang Yang bawa MOC Emang kan Kita geng nekat banget Jadi bayangin aja Empat cewek Satu cowok Jalan dari Jogja Ke Bali Itu bener-bener momen Yang gak bisa Dilupain banget deh Seru banget Kan ada 3 MOC nih Kita bertiga tuh ngutusin buat Ngebuka terpalnya semua Terus kita jalan-jalan di pantai Pake mobil kayak gitu Terus foto-foto Terus kayak yang Ngerasain gimana Karena triknya Ya Bali ya Kan kebayang Gimana triknya Pas momen Jalan-jalan sama MOC Jadi kayak keinget Oh ya dulu mama papa Pernah disini nih Pernah foto di spot ini Oh pernah Mereka berdua Pernah jalan-jalan bareng Foto-foto disini Gitu kayak Saat mereka sudah gak ada Gue yang ngelanjutin Ngelanjutin buat Kayak Napak tilasnya Mereka dengan MOC ini Bener-bener panutan banget ya Mereka berdua itu Jadi awalnya punya MK1 Itu kayak Ngingetin papa Dulu perjualannya papa Buat dapet itu Dan jalan saya SD Udah berapa puluh tahun Berarti dia Si MK1 ini Sama-sama sama Keluarga kita Gitu Kalau MOC ini MOC ini juga Kayak Ngingetin mama banget Karena ini kan Amanat terakhirnya mama Mama pengen banget Punya mobil ini Tapi emang gak kesan dengan Tapi ngeliat banget gimana Papa Berjuangnya Ngebesarin hati Saya sama adek gitu Kayak yang Gak apa-apa ya kita bertiga Gak apa-apa ya kita Survey bareng gitu Eh gak pake lama Papa masuk rumah sakit Ya kebayang sih separuh jiwa Dia hilang Ngerti gimana Perjuangan dia sih Di tahun 2012 itu Ada penyemangatnya MOC itu udah bisa Sudah jadi Restorasinya Sudah bagus Jadi dia semangat lagi Buat hidup Semangat lagi Buat Ngejalanin Apalagi MOC ini kan Cita-citanya mama Jadi kayak Yang Harus berjuang nih Supaya Bisa terus hidup Bahagia Sama anak-anak Sama MOC Yang baru jadi ini Jadi dia happy lagi Kita jalan-jalan Test drive Ke Cirebon Itu bener-bener Yang ngeliat Beliaunya senang Maksudnya kayak Oh iya ini MOCnya udah berhasil nih Restorasinya gitu Udah bisa ngebahagiain mama lah Paling nggak ya Jadi dari atas sana mama ngeliat Oh iya Ini Cita-cita aku udah dipenuhin nih Sama suami aku Hidup itu berat Seberat apapun Tapi kita harus terus Berjuang Harus fight Mau Orang nggak perlu tahu deh Belakangnya kayak apa Tapi yang Yang bisa kita tunjukin Kita harus tetap Harus happy Tetap harus positif Nyebarin Kebahagiaan buat orang sekitar Kayak Ngeliat MOC Orang-orang tuh Sekitar Pasti ngasih jempol Terus buat foto-foto Itu kayak Itu aja udah bikin senang gitu Udah bikin Spread happiness banget lah Hanya dengan melihat Itu udah bikin orang-orang tuh senyum happy Itu aja udah senang banget sih Setelah papa nggak ada Karena Keluarga besar pasti Pada yang mempertanyakan sih Kenapa Si Sil Atau adiknya Nggak ngelepas MK1 Sama MO Don't just book it by it's cover Jadi Jangan pikir cewek Nggak bisa merawat buang mobil klasik Iki Terima kasih.